Baik, halo tadi pantunnya adalah tentang pepaya yang ditemukan di jalan kaya Yang artinya adalah, pusat akan berkisah tentang orang kaya yang dia tidak menarik Kira-kira siapakah beliau? Ada yang mau nombak? Bukan 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 Baik, hari ini usah akan berkisah tentang seorang Abdurrahman di'au Orang yang tadi, usah bilang orang yang kaya Tapi gak pernah ria Tahu artinya? Tahu Siapa yang tahu artinya? Amel Betul, ria itu amel Artinya pengen dilihat orang lain Nah Abdurrahman bin'au adalah termasuk dari 8 orang yang pertama kali masuk Islam Dan beliau juga termasuk dari 10 orang yang dijalin masuk syurga Serta beliau juga termasuk dari 6 orang yang mengadakan perkumpulan menentukan halifah setelah Al-Faruk meninggal Al-Faruk adiknya Al-Faruk Tapi yang dimasukkan di sini siapa yang tahu tidak? Al-Faruk Barakallahu Al-Faruk Beliau adalah Sedina Al-Faruk Terninggal Halus ada penggantinya Nah 6 orang yang berkumpul untuk menentukan siapa penggantinya Salah satunya adalah Abdurrahman bin'au Shhh Misalnya dimulai ketika di jalan masuk Beliau ini Orang Yang awal lahirnya Tidak seperti kita Kita ketika berrojol dari peribu ke dunia Agamanya apa? Islah Abdurrahman bin'au Itu ketika berrojol Dia sebagai seorang kafir Bukan muslim Karena waktu itu Rasulullah Nah ketika sudah besar Beliau lahir dikasih nama Sama orang tuanya Namanya Abad Amru Abad Amru Namanya Kemudian ketika masuk Islam Dua hari setelah Saya didakbu bahkan masuk Islam Abad Amru masuk Islam Dan setelah itu dipanggil sama Rasul Dengan sebutan Abdurrahman Dari Abad Amru Berubah namanya Menjadi Abdurrahman Abdurrahman ini adalah Nambahnya Allah yang maha Pengasih Ya Jadi Namanya berubah Nah beliau ini Ketika Waktu masih Jaman perang Beliau adalah Orang yang ikut di perang badan Perang badan Yang dimenangkan oleh Yang kau muslimin Beliau ikut serta Yang penang Akhirnya di perang badan ini Abdurrahman bin'au Berhasil membunuh Seorang Petinggi Dari Kaum syirikin Iaitu Umair bin Al-Ayini Umair bin Al-Ayini Kalau sudah ini yang Dibunuh Beliau dibunuh Umair bin Usman Al-Ayini Sehingga Kalau muslimin menang Pada saat perang badan Kemudian di perang Uhud Beliau ikut serta Perang umur Yang menang Awalnya itu menangnya kaum muslim Namun akhirnya Di akhir hawa Karena itu merontakan dari Dari Ubay Dari Ubay Abdullah bin Ubay maksudnya Dari Abdullah bin Ubay Bin Salul Yang menghianat Membawa 300 pasukan Menjadi kelopok musuh Sehingga pada perang umur ini Awalnya kaum muslimin Menang secara jumlah Karena ada penghargaan Menjadi kaum Nah pada saat seperti itu Abdullah bin Al-Burl Ketika yang lainnya Lari terbirit-birit Karena ingin menyelamatkan diri Ini masih berseru Menjaga Agar tidak kalah Hingga luka-luka Yang ada pada diri Lebih dari 20 luka Yang kalau Salah satunya nih Kalau misalkan tangan Kita masuk Kedalam lubang luka itu Itu bisa Ini adalah pengorban Dari Abdullah bin Auf Dari sisi Perjuangan Secara fisik Semangat Yang diraman Gawur Semangat Besar tidak pengorbanannya Besar tidak pengorbanannya Banget Kalau Ini bisa jadi Memang besar Tapi ini Menjadi kecil Ketika perbandingannya Adalah dengan Pemorbanan beliau Dalam Morfa Hanya beliau ini Orang yang terhayat Tapi Baru Ya Jadi Akhirnya Ketika suatu hari Teman-teman Rasulullah S.W.W.W.L.W.S. Berwasiat Atau Menyampaikan Wai para sahabat Aku Akan Mempersiapkan Sebuah pasukan Untuk perang Maka Berimkanlah ketika beliau lari timbawan dari baginda Rasul itu Abdul Rahman Binaud langsung lari 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 ke rumahnya tapi larinya beliau bukan karena tidak mau ikut beliau lari ke rumahnya langsung balik lagi beliau Rasul bilang ya Rasul saya punya 4.000 yang 2.000 saya bayarkan untuk hutang saya kepada Rokku dan yang 2.000 saya tinggalkan bersama keluarga setengahnya buat 4 kali untuk yang diminta Rasul dan setengahnya lagi buat keluarganya apa kata Rasul kata Rasul langsung bilang semoga Allah membekali apa yang itu ini pakai dan Allah membekali apa yang kau tinggalkan bersama keluarga ini adalah doa dari Rasulullah SAW Abdul Rahman ini tadi termasuk orang yang ketang masuk Islam dan beliau ini adalah orang yang kaya kaya bukan karena kaya bukan karena ayahnya kaya bukan bukan karena nenek-oyahnya kaya bukan kaya usahanya usahanya sendiri karena ketika awal-awal hijrah waktu sudah masuk Islam kaum muslim ini disiksa dimaki dicaci diganggu oleh kaum karyish termasuk Adorunah bin Hawa tapi beliau bersabar kemudian tegar dalam menjalani itu semua hingga ketika Rasulullah menyuruh untuk hijrah ke Habasah beliau ikut kemudian ketika hijrah ke Madinah beliau juga termasuk bagian yang paling pertama hijrah sehingga ketika setelah sampai di Madinah teman-teman Rasulullah itu mempersaudarakan atau di bahasa zaman sekarang ini saat ini tahi itu mempersaudarakan jadi bukan hubungan antara adik cuma antara kaum ansur sama kaum wajiri kaum wajiri yang dijerah dari Madinah disebut wajiri kemudian yang di Madinah itu adalah kaum ansur yang menolong nah Rasulullah mempersaudarakan Abdurrahman bin aww dengan seorang sahab bin robi al-ansuri jadi sama langsung dipersaudarakan dengan sahab bin robi al-ansuri ketika sudah dipersaudarakan sahab bin robi ini bilang sama Abdurrahman bin aww saudara ku ketahui lah aku di Madinah orang terkaya aku punya dua kebun silahkan pilih kebun mana yang gue suka mengadakan aku berikan itu persaudaraan yang sungguh luar biasa seandain orang terkaya punya dua kebun kalau adurrahman mau pilih aja maka dikasihkan dari kata sana aku punya dua istri pilih yang paling kamu sukai akan aku cair agar bisa pautan istrinya dua karena murahman datang dari Mekan ke Madinah gak bawa apa-apa yang hijau dari Mekan ke Madinah gak bawa apa-apa sama kaum muslimin yang hijau dari Mekan sendiri yang banyak jadi ketika di persaudaraan maka dikasih sebuah tapi aku kata adurrahman dikau tidak terima kasih semoga Allah memberkahi hartamu dan memberkahi keluarga mu tunjukkan aku puasa maka langsung ditunjukkan dalam pasar al-sarab kepada abdullrahman bin awd dan ketika sedang sedemikian maka abdullrahman langsung menuju pasar teman-teman udah nyampe pasar baru mulai jual beli menjual barang lalu membeli barang disebut makanya jual barang nanti ada untungnya baru beli barang lagi kemudian dijual lagi nah jadi beli untung untung nabung untung jual beli untung nabung untungnya itu ditabungi iya siapa yang yang sering menabung barang iya menabung biar sebanyak uangnya tapi nanti sebentar doang nah hingga akhirnya pada suatu hari teman-teman abdul raman ini akhirnya bisa mempersunting seorang wanita menikah ketika sudah menikah datang abdul raman dengan aromanya yang wangi datang kepada wanita rasul sallallahu 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 ketika datang kepada nabi kata nabi selamat oleh abu raman karena sudah mengetahui kalau abu raman sudah menikah kata abu raman saya menikah ya rasul apa yang menjadi mahar untuk menikah mahar itu seperti sarat nikah apa namanya ada mahar maka kata abu raman satu nawak emas satu nawak emas satu nawak emas ini adalah sama dengan lima dirham satu ya lima dirham bukan dirham ini enggak itu perlangkusan nah kemudian kita langsung buatlah waliman meskipun hanya dengan seekor domka semoga Allah merahmati hartan maka makanya yang orang menikah itu suka ada namanya waliman karena dulu begitu dalam apa bersyukur nih akhirnya adu raman adu raman ini waliman dengan seekor domka itu nah teman-teman makanya dari situ apa nanya adu raman dikau mulai kaya dan beliau ini ketika sudah terakhir di perang tabuk perang tabuk ini ini perang tabuk yang rasulullah terakhir beliau ini rasulullah meminta lagi bantuan kepada para sahabat karena di perang tabuk ini teman-teman ini akan berperang melawan raman bukan misbi trauma romawi maksudnya melawan romawi bukan romawi nah tempatnya jauh dan musuhnya itu banyak sehingga para sahabat banyak yang pengen ikut namun terkenjala dengan biaya atau akomodasi untuk perjalanan ke sana karena jauh tempatnya butuh kendaraan butuh kuda butuh utak ya sebagainya iya makanya banyak para sahabat yang pengen daftar daftar ya rasul saya pengen ikut orang di perang tabuk tapi apa di perang tabuk maaf tidak bisa karena kendaraannya sudah laris banyak sahabat yang pengen ikut perang tabuk tapi gak ikut karena dia karena dia udah gak punya perang perbekalan untuk bisa sampai ke sana tidak ada kendaraan makanya banyak yang kembali dengan menangis dan disebut dengan al-baqa'ir para sahabat yang tak pergi perang karena menangis dan kaum yang pada hari itu berangkat di sana disebut dengan Juyusul Usro artinya adalah pasukan yang diberangkatkan dalam padang sulit nah pada saat itu keluarga Abdurrahman bin Awud mengipahkan hantanya sejumlah 200 kukian emas karena memang udah kaya teman-teman sebagaimana doa Rasul tadi Rasul itu doanya terperkahan makanya benar kata Abdurrahman bin Awud saat mengalirnya doa Rasul terkabul kalau beliau buka batu lengkap batu maka seakan-akan dia akan mendapatkan emas dan berat cuman akan batu doa sakin apa doa konsum kebanyakan untuk kebanyakan Abdurrahman bin Awud makanya ketika Rasulullah di perang tabung itu itu perang-perang Abdurrahman berangkat bersama Allah yang berangkat dari sana ketika seolah Rasulullah belum datang seolah Rasulullah Abdurrahman bin Awud Allah takdirkan menjadi imam berangkat kan perlu imam kalau salat sudah di ikumankan tapi Rasul belum datang Allah takdirkan dan berikan sehingga yang jadi imam pada saat itu Abdurrahman bin Awud sebelum berangkat pertama selesai Rasul baru datang dan ikut menjadi makmur pada Abdurrahman bin Awud luar biasa ini takdir yang Allah berikan anugerah kepada beliau yang mana kalau kita jadi imam orang nomor satu di Indonesia misalkan maka kita akan tabur atau diput maka kita akan senang nah seperti itu senangan dari Abdurrahman bin Awud ditambah ketika setelah perang tabur kan Rasul meninggal karena Rasul itu orang terakhir dan ketika Rasul meninggal teman-teman banyak istrinya siapa yang menjadi pemberi kebutuhan istrinya Abdurrahman bin Awud jadi semua kebutuhan istri istrinya beliau yang menghendal atau mengeluarkannya ketika istrinya istrinya nabi haji diantem beliau juga ikut haji umrah ikut juga tapi dengan hijab hijab jadi kalau pakai unta itu dikasih sakam atau hijab supaya tidak tolak jadi ada hijabnya antara istri istri dengan beliau Abdurrahman bin Awud dan saking baiknya beramai bin Awud beliau jual tanah jual tanah 40 ribu dinar 40 ribu dinar kalau satu dinar itu dia kemas kalau satu dinar beberapa pekannya lalu setiap itu 3 juta 500 lebih satu dinarnya ini 40 ribu dinar maka itu bisa dibagi-bagikan dibagi-bagikan kepada kaum muslim kaum ansol kemudian kaum mahajiri dan juga kepada bangi bangi suhroh itu dari keluarga sisi aminan sepeda makanya istri-istri juga dapat ketika uang ini disampaikan ada yang sampai kesetiaan diberikan telah dari hasil dari siapa ini dijawab dari Abdurrahman bin Awud dari dia langsung berkata Rasulullah SAW bersama aku tidak menyayangi setelah aku kecuali orang-orang yang saudara jazal memulakan akhirat ini berizki dari Allah datang tak diminta tak dirindah tapi belum tentu jadi kusah kusah ini belum tentu jadi punya kusah juga iya ini diatang dari Allah baik kembali lagi kembali kembali nah akhirnya setelah didoakan oleh Siti Aisyah setiap doa Rasul selalu tertarung makanya semakin kaya semakin kaya hingga pada suatu hari teman-teman ketika Madinah keempat dengan sesuara dalam kaki untan berjumlah 700 untan 700 banyaknya datang ke Madinah dan kata Sita Aisyah suara suara apa ini oh itu adalah suara kapilannya Abdurrahman bin A'ud maka Sita Aisyah langsung berdoa semoga Allah memberkahi Abdurrahman bin A'ud dan memberkahi apa yang Allah berikan kepadanya sekalipun sekalipun pahala akhirat lebih besar jadi Aisyah ini doain untuk kemasalahan di Cumi karena sejatinya pahala atau bahasa berdoa 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 besar maka ketika Abdurrahman bin A'ud mendengar ini dan apilah ini belum sampai mendengar belum berhenti maka Abdurrahman bin A'ud menemui Sita Aisyah dan berkata aku menjadikan sebagai saksi bahwa kapilah-kapilah ini beserta barang yang ada di atasnya beserta pelana-pelananya dan kain-kain pelananya aku impakan Jal Om sungguh luar biasa inilah yang disebut dengan memiliki harta hanya untuk Allah diberikan kekayaan yang banyak bukan hanya untuk memperkaya dirinya saja tapi benar-benar berjihad untuk Allah makanya sangat wajar jika Allah sangat memberkahi harta daripada Abdul Rahman bin Allah sehingga ketika beliau meninggal ini banyak sekali peninggalan peninggalan dari beliau hingga beliau berwasiat bahwa sahabat-sahabat beliau yang yang dulu pernah berperang di perang badar bersama-sama diberikan 400 dinar per orang dan saat itu ada jumlahnya 100 100 orang yang masih hidup yang waktu perang badar bersama-sama kemudian para istri Rasulullah juga diberikan uang yang banyak kemudian hamba sahaya yang masih ada beliau bebaskan sampai 100 hamba sahaya beliau bebaskan untuk keluarganya jangan ditanya 1000 ekor unta 100 ekor kuda dan 300 ekor domba ada untuk keluarganya untuk diwariskan dan beliau ini memang hidupnya sangat low profile gak aji mumpung makanya kalau sahabat-sahabat yang lain bertemu beliau bersama hamba sahayanya maka tidak kelihatan mana bosnya mana pelayannya majikannya dan pelayan hampir sama kelihatannya gak seperti kalau sekarang mungkin lebih parlente bajunya lebih kelihatan wah dibanding pelayan-pelayannya beliau tidak bahkan ketika suatu hari sedang berpuasa beliau dihidangkan makanan bersama sahabat-sahabat yang lain beliau bersedih yang beliau ingat adalah Mus'ab bin Umair kondisi puasa makanan dihidangkan siap buka beliau ingat temannya Mus'ab bin Umair beliau berkata dalam hatinya dulu ketika Mus'ab bin Umair sahabat saya yang dulu lebih baik daripada saya ketika meninggal sungguh kami tidak bisa menemukan kain kapan yang layak untuk karena ketika kain kapan itu ditutupkan ke wajahnya kakinya terbuka mana kalau ditarik agar kakinya tertutup wajahnya tersingkap dan Abdurrahman bin Umair mula berkata jangan-jangan ini adalah nikmat yang Allah segerakan sehingga nanti tidak dapat dia dapat diraih di akhirat kelah maka bersedihlah Abdurrahman bin Umair tidak ia tak jadi membuka puasa bersama dan beliau termasuk hamba Allah yang benar-benar dikerari kenikmatan yang besar bagaimana tidak ketika hidup beliau sedang meraih jaminan masuk surga dari baginda Rasulullah SAW kemudian ketika beliau meninggal dihantarkan oleh Paman Rasulullah SAW bin Abdi Wakos dan juga disolatkan oleh Uthman bin Atal Bin Ruin bahkan ketika menuju ke tempat peristiratan terakhir Sayyidina Ali ikut serta mengantarkan beliau hingga Sayyidina Ali berkata pergilah Engkau telah menemukan kejernihan dan mendahuli kemohongan Semoga Allah mahammat ini adalah ucapan seorang pintu ilmu sebagaimana yang harus lo sampaikan Sayyidina Ali ini adalah babut pintunya ilmu dan Sayyidina Ali mengatakan demikian kepada seorang Abdul Rahman yang memang dunia ini tidak membuat dia tertipu kebohongan dunia ini tidak membuat Abdul Rahman lain justru kejenihan dunia ini yang ia dapatkan sehingga kita bisa mengambil hikmah dari kisahnya beliau bagaimana harta itu tidak membuat beliau riak tidak membuat beliau sombong takabur atau menecekan orang-orang miskin dan semoga kita bisa mengambil hikmah dari kisah ini bisa menjadi Abdul Rahman bin Awk masa kini yang Allah kandungkan harta yang kaya tetapi peduli dengan sesama dan tidak takabur tidak menyembuhkan diri semoga Allah selalu membimbing dan menuntun kita serta menerima aman ibadah Abdul Rahman bin Awk hingga kita telah bisa berjumpa dengannya bersama baginda Rasulullah SAW orang dan lebihnya Ustaz mohon maaf wabillahi taufiq wabillahi wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jika abang kakak dan ayah bunda merasa video ini baik dan bermanfaat silahkan like share dan subscribe namun jika ada kritik saran dan perbaikan silahkan komen di bawah ini semoga Allah membalas dengan keberkahan terima kasih